Squid Game Squid Game merupakan film yang menggambarkan kisah menegangkan sejumlah 465 peserta yang berpartisipasi dalam permainan anak-anak. Serial yang mengangkat kisah survival ini ternyata diselipi berbagai fakta yang mungkin gak kamu ketahui. Berikut 10 fakta tentang Squid Game yang kamu gak ketahui. Naskahnya berusia 10 tahun lebih Naskah untuk serial Squid Game ini ternyata telah ditulis sejak tahun 2008. Cerita mengenai survival game yang diikuti oleh ratusan orang memperebutkan hadiah uang bernilai fantastis ini terinspirasi dari sebuah komik yang dibaca oleh Hoang Dong Hyuk. Saat menulis naskah tersebut, ia juga sedang dalam keadaan dilirid hutang seperti para peserta Squid Game yang mengikuti permainan agar terbebas dari hutang. Pada awalnya, naskah Squid Game sempat ditolak dan dinilai banyak orang terlalu rumit. Namun akhirnya, Squid Game pun berhasil diproduksi pada tahun 2020. Judulnya diubah Tak banyak yang tahu bahwa serial populer ini awalnya memiliki judul yang berbeda. Pada konferensi pers yang digelar oleh pihak Netflix di tahun 2019, serial Squid Game awalnya berjudul Round 6. Squid Game sendiri adalah judul permainan yang dimainkan pada episode ke-8, sekaligus menjadi intro pembuka dari serial ini di mana sang tokoh utama, Seong Gi-hun, bernostalgia tentang permainan yang ia lakukan di masa kecilnya. Fakta Squid Game Netflix capai rating tinggi Squid Game menjadi serial Korea pertama yang menempati ranking 1 dalam 10 besar peringkat acara Netflix di Amerika Serikat. Bahkan mengalahkan serial Manihis yang sangat populer selama beberapa tahun terakhir. Laman resmi Rotten Tomatoes juga memberi serial ini rating sangat tinggi, yaitu mencapai 100%. Tak heran, serial ini menjadi sangat populer tak hanya di tempat asalnya Korea Selatan, melainkan hampir di seluruh penjuru dunia. Set lokasi permainan di replika di dunia nyata Dalam sebuah video behind the scan atau dibalik layar yang ditayangkan di kanal YouTube, The Swan Chai Kyung Soon, sang art, direktor dari serial ini menyatakan bahwa hampir semua tempat-tempat ikonik dalam serial ini dibuat sedemikian rupa sehingga sangat estetik dan luar biasa. Netflix Korea pun memanfaatkan kepopuliran serial ini dengan mendirikan set permainan yang sama dengan difilm di stasiun kereta bawah tanah di kota Itaiwon, termasuk boneka anak perempuan raksasanya yang ikonik. Sayangnya karena jumlah pengunjung yang membeludak sehingga melanggar protokol kesehatan yang berlaku, set Squid Game tersebut ditutup untuk umum sejak Jumat 24 September. Squid Game gunakan permainan anak-anak dari zaman dulu. Faktanya, enam permainan yang ada di serial Squid Game adalah permainan anak-anak asli yang populer di Korea pada tahun 1970-1980. Para kru film tersebut mereplika permainan tersebut berdasarkan ilustrasi dari buku-buku. Permain madu yang menjadi objek permainan di ronde kedua adalah permain madu asli yang dibuat satu persatu oleh para kru film. Begitu pula dengan kaca yang digunakan di permainan kelima adalah kaca asli yang bisa pecah dan para pemainnya pun berada di ketinggian satu meter di atas tanah. Meskipun tak terlalu tinggi, satu meter saja cukup untuk membuat mereka merasa ketakutan sehingga aktingnya pun bisa lebih maksimal. Fakta seragam yang digunakan di serial Squid Game Menurut wawancara dengan Hwang Dong Hyuk yang dimuat di salah satu majalah di Korea Selatan, seragam olahraga yang digunakan di Squid Game terinspirasi dari seragam olahraga yang digunakan para siswa sekolah di Korea. Dua warna seragam yang digunakan dalam serial tersebut juga memiliki konsep tertentu. Warnanya yang kontras ditekankan untuk menunjukkan kelompok yang berbeda, yaitu antara peserta dan petugas. Seragam yang digunakan juga melambangkan individualitas dan kepribadian. Ada petunjuk mengenai kelima permainan dari awal Jika diperhatikan pada episode awal di mana para peserta dikumpulkan di dalam satu ruangan sebelum permainan dimulai, petunjuk mengenai kelima permainan yang akan dimainkan ternyata tergambar di sisi-sisi dinding ruangan tersebut. Namun di episode selanjutnya, gabar-gabar ini tertutupi oleh tempat tidur besi yang jumlahnya banyak. Baru di penghujung ketika hanya tersisa satu peserta saja, yaitu Seong Gi-hun, Kang Sae Byok, dan Cho Sang-woo, gambar-gabar tersebut bisa dilihat kembali. Teka-teki yang memicu adrenalin Serial Squid Game menyajikan aneka ragam permainan tradisional anak-anak Korea seperti lampu merah, lampu hijau, dan dalam episode pertamanya. Ratusan peserta pun wajib adil dalam permainan tersebut demi bertahan hidup. Hasil kekalahan yang harusnya dirasakan dengan kepolosan dan keceriaan dalam serial ini harus ditanggung dengan kematian yang sesungguhnya. Penggunaan ragam properti dan desain lokasi yang sesungguhnya Ketika mengunjungi lokasi syuting, para pemeran Squid Game terkejut dengan desain lokasi dan penggunaan propertinya. Ukuran dan setiap detail kecilnya benar-benar diperhatikan. Huang Dong Hyuk menekankan bahwa ia meminimalkan penggunaan efek komputer demi menggarap serial yang lebih nyata. Terinspirasi dari permainan anak-anak Terlepas dari elemen kekerasan yang menguras darah, ternyata Squid Game terinspirasi dari berbagai permainan anak-anak pada tahun 1970 hingga 1980. Contohnya permainan cumi-cumi, sejenis permainan tak menggunakan papan berbentuk cumi-cumi yang ditarik dari tanah, serta mukung hua khas blommet. Itu tadi fakta-fakta yang ada di dalam film Squid Game. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton!